Sementara itu pemirsa di kudus usai polemik kooperasi GMG yang bermasalah dengan anggotanya kini Dinas Kooperasi dan UMKM setempat temukan 4 kooperasi lain yang bermasalah dampak dari pandemi COVID-19 4 kooperasi bermasalah merupakan temuan tim Satgas Pengawasan Kooperasi yang dibentuk pada awal bulan Oktober tahun ini Jumlah kooperasi bermasalah berpotensi masih akan terus bertambah mengingat dampak COVID-19 yang turut memukul sektor kooperasi Kepala Dinas Kooperasi Kudus enggan menyebut nama 4 kooperasi yang bermasalah tersebut Rini mengatakan keempat kooperasi bermasalah itu mengalami kredit yang bermasalah cukup tinggi dampak dari pandemi COVID-19 4 kooperasi bermasalah itu masih dilakukan pengawasan serta pembinaan belum diusulkan untuk dibubarkan Jumlah kooperasi dikudus sejumlah 534 kooperasi Untuk antisipasi bertambahnya kooperasi bermasalah Tim Satgas Pengawasan Kooperasi yang terbagi dalam 4 tim akan gencar melakukan pengawasan mendatangi kooperasi untuk melakukan pembinaan serta pengawasan Jumlahnya kira-kira berapa puluh persen? Ini yang kita temui ada yang hampir setelah itu ada 4 ya Itu langkah-langkah yang dilakukan seperti apa pun? Kita kan melakukan pengawasan, kita mendatangi ke kooperasi Artinya kita lakukan pembinaan, pengawasan dan kita luruskan Paling kita naik wish sangat, memang sangat sudah sekali ya Sudah kita usulkan, tapi ini sih belum kita usulkan 4 tim ini berarti di luar yang diusulkan, berbeza lagi? Artinya terancam diusulkan untuk buber juga 4 tim ini? Itu belum kita usulkan, pasti bisa diperbaiki Oh, masih kira-kira Syukron Hemdani, Simbang Lima TV, melaporkan